bismillahirrohmanirrohim bisa dengar kora ibu ya kecil suaranya bu kecil bu jelas gak? udah bu bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puja dan puji kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita semua hadir dalam perkulian sejarah aliran dan perspektif psikologi pada kali ini selanjutnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada penyanyikan kita nabi besar muhammad salallahu alaihi wassalam yang telah menjadi uswatun hasanah dan menjadi teladan buat kita semua baiklah para mahasiswa yang berbahagia mudah-mudahan hari ini kondisi saudara-saudari semua sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti perkulian kita hari ini ya coba dong ibu minta reaksi semangatnya kasih jempol dong dimas silvia bu putri nah ya rana salsabila rahma yasinta ya thank you ya jempol jempol virtual juga boleh ya nur sa'dia nurul thank you kayaknya mukanya cerah-cerah alhamdulillah mudah-mudahan udah pada sarapan pagi ya dimas sudah sarapan dimas alhamdulillah senyumnya itu loh senyumnya kurang kurang ikat senyumnya baik sebelum kita mulai perkuliahan mari kita sama-sama buka perkuliahan kita ini dengan membacakan basmalah bismillah bismillahirrahmanirrahim selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ibu minta salah satu diantara saudari disini membaca ayat suci Al-Quran coba ibu minta kepada Nur Sa'dia Nur Sa'dia mengaji ya boleh yang muratal mengajinya boleh yang tilawah kalau pegang Al-Quran ya sekitar dua sampai tiga ayat kalau yang suratnya panjang kalau suratnya pendek ya satu satu surat Al-Quran boleh ibu boleh boleh selamat menikmati um Terima kasih. 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 Bu Wahidah dan Bu Putri Putri Yeni. Baiklah, dan kepada saudara yang saya banggakan. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama ataupun gelar. Baiklah, langsung saja saya sebagai moderator langsung saja membuka diskusi kita pada saat sekarang ini. Langsung saja kepada kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Jadi, Ibu share ya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan bicaranya. Baik, Bu. Baiklah, saya ingin menjelaskan kontak-kontak filsafat, Bu Iyeb dan Joseph Press. Bu Putri kan pakai laptop. Bu Putri aja yang share screen ya, Bu Putri. Soalnya kalau pakai apa? Pakai HP terlalu kecil di layar. Oke, oke. Saya stop share screen ya. Buka WA dulu ya, Bu. Sambil Bu Putri membuka WA, Dimas silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok enam. Ini menjelaskan tentang Pakai Bukarakatuh, Bu Iyeb dan Joseph Press. Yang pertama ada Nikola Bredyev. Biografi singkat Nikola Bredyev. Bredyev lahir di Kyiv kepada sebuah keluarga militer, ahli Tokrat. Ayahnya Alexander Michael Friedrich Bredyev. Merupakan keturunan bangsawan dari Kyiv dan Tartok. Suara Dimas kurang kedengeran. Suaranya terpucuk-pucuk ya. Jaringan mungkin, Bu. Oke, jaringan Dimas. Kayaknya terhenti dia, Bu. Iya. Mohon diambil alih oleh temannya yang jadi pemakalah yang lain. Silakan moderator diambil alih dulu sambil menunjuk kawannya yang lain. Baiklah. Mungkin Dimas ada gangguan sinyal. Baiklah, langsung saja kepada pemakalah kelompok enam. Dipersilahkan untuk melanjutkan bagian Dimas. Baik, Nurul lanjutkan ya, Bu. Silakan, Nurul. Baiklah, saya dari kelompok enam ingin mempersentukan makalah-makalah tentang pesawat Nikolai Bredev. Biografi singkat Nikolai Bredev. Bredev lahir di Kyiv kepada sebuah keluarga militer Astri Prat, ayahnya Alexander Mikolovitsy Bredev. Merupakan keturunan bangsawan dari Kyiv dan Clark Kroof. Hampir seluruh moyangnya merupakan pejabat tinggi militer. Tetapi Nikolai sendiri cepat keluar dari ketentaraannya dan aktif di kehidupan sosial. Aristokrat Kyiv, Ibu Nikolai Alina. Serge Bredev memiliki setengah darah Perancis. Dan datang dari level tinggi kebangsawanan Perancis dan Rusia. Ayah Bredev merupakan seorang terpelajar yang sangat dipengaruhi oleh Voltaire. Menganggap dirinya seorang pemikir bebas dan sangat skeptis terhadap agama. Bredev memiliki seorang komponen untuk menempuh karir sebagai seorang inteleksual. Lagi, Ibu, lagi. Pada tahun 1894. Waktu itu, semangat revolusioner sedang berkembang di antara para mahasiswa dan kaum inteleksual. Bredev menjadi seorang mahasis dan pada 1898, ia ditangkap dalam sebuah demonstrasi mahasiswa dan dikeluarkan dari universitas. Pada tahun 1904, Bredev menikah dengan Lydia, turn chef, dan pasangan itu kemudian pindah ke ST Petersburg. Ibu kota Rusia dan pusat aktivitas revolusioner dan intelektual. Bredev ikut cerita sepenuhnya dalam perdebatan intelektual dan spiritual. Dan akhirnya meninggalkan rumah simp, radikal, dan memusatkan perhatiannya pada filsafat dan spiritualitas. Bredev dan Gershev tetap saling sangat mencintai hingga Gershev meninggal pada 1945. Pada masa penyudukan time is all the month, Bredev terus menulis buku-buku yang kemudian diterbitkan setelah perang sebagian setelah kemerdiannya. Karya-karya Nikolai Bredev adalah satu demenium of Dekrev, yaitu Pak Makna Sendi Kreatif, 1916. Dua, Dreschie, 1923. Tiga, Demenium of History atau Makna Sejarah, 1923. Empat, Predom and Despair, atau Kebapasan dan Roh pada tahun 1927. Lima, The Destination of Man, Tujuan Manusia, 1931. Dan selanjutnya, Christianity and Classical, Agama Kristian dan Perang Antartelas, 1931. The Russian Revolution atau Revolusi Rusia, 1931. Solitude and Society, Kehiningan dan Masyarakat, 1934. The Borges Mild, Pikiran Bordwish, 1934. Spirit and Reality atau Roh dan Kenyataan, 1937. Slavery and Freedom atau Perbudakan dan Kebapasan, 1939. The Beginning and the End atau Awal dan Akhir, 1941. Dan Drem and Reality and Essay in Otobiography atau disebut dengan Mimpi dan Penyataan Essay dalam Otobiography pada tahun 1949. 29. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dimas. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Apakah Dimas bisa membacakan? Baiklah, kalau tidak. Kalau tidak, kalau tidak aku Nurul yang dikatakan bagian Nurul tadi. Ya, moderator. Dimas masih terganggu jaringannya. Pak moderator, mungkin Dimas bisa membacakan yang setelah si Zahara. Mungkin ini pakai Ospot secara moderator. Baiklah. Silakan dilanjutkan. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, Filsafat Nikola Berdiev. Yaitu Filsafatnya dapat dikatakan Sebagai eksistensime Kristen Berdiev meneliti kreativitas. Selain itu, ia juga meneliti khususnya kebebasan dari apapun yang mengganggu kreativitas. Riset filosofis ini kemudian melahirkan perlawanannya terhadap sebuah masyarakat kolektif dan mekanis. Menurut Marko Markovic, Berdiev adalah seseorang yang penuh perjuangan berlawan terhadap seluruh otoritas seorang yang memiliki jiwa independen dan negatif. Berdiev merupakan seorang anggota aktif dalam gereja ortodoks Rusia. Tetapi, dia sangat kritis terhadap gereja yang institusional. Dia merupakan seorang universalis Kristen dan dia percaya bahwa Kristen Ortodoks merupakan wahana yang tepat untuk ajaran tersebut. B. Kaljaspers. Biografi Kaljaspers. Kaljaspers. Pada tanggal 23 Februari 1883. Karl Jarbert adalah putra sulung dari pasangan Karl Wilhelm Jaspers dan Hendrik Tenzen, dan ayahnya seorang ahli hukum, direktur bank, dan pemimpin dewa kota. Karl Jaspers termasuk Fulsuf Jerman paling penting pada abad ke-20 pada tahun 1892 sampai 1902. Jaspers mengenang mengenyam pendidikan di gimnasium di Oldenburg. Bersama Rudolf Woltem, sejak kecil ia menderita penyakit paru-paru dan kelemahan jantung. Di Universitas Heidelberg, ia belajar hukum. Tetapi kemudian ia pindah ke Monchen untuk belajar ilmu kedokteran spesialisasinya yaitu psikiatri. Setelah lulus kuliah, Jasper bekerja sebagai psikiater di Universitas Heidelberg. Mulai tahun 1916, ia menjadi dosen untuk psikologi di Universitas yang sama, dan sejak 1922, ia diangkat menjadi guru besar untuk filsafat. Karya-karya Karl Jasper. Satu, bidang psikologi. Seperti dijelaskan di awal bahwa perjalanan karya pengetahuan Jasper dimulai dari konsentrasinya pada persoalan psikiatri dan psikologi. Ada dua buku karya besar Karl Jasper dalam bidang psikologi yaitu Satu, Algemen, Psikopatologi atau Psikopatologi Umum. Merupakan karya pertama Jasper dan merupakan karya klasik psikologi yang dijadikan pegangan bagi kaum psikologi. Karya ini ditulis pada tahun 1913. Dalam buku ini Jasper mengekspresikan pemikirannya mengenai psikologi. Meskipun begitu, Jasper tetap lebih tertarik pada persoalan filsafat. Dua, Psikologi der Weltansongen atau Psikologi tentang pandangan-pandangan dunia tahun 1919. Buku ini ditulis setelah ia menjadi profesor psikologi di Heidelberg tahun 1916. Kemudian buku ini oleh Jasper sendiri disebut sebagai karya eksistensialis. Baiklah, itu yang dapat sampaikan selanjutnya diteruskan oleh Dimas. Baik, saya akan melanjutkan dari Zahara Sika. Yang D, ada bidang filsafat. Ketertarikan Jasper pada persoalan filsafat telah dimulai setelah ia menerbitkan buku psikologi Der Walton Sjongen. Si Jasper dalam dunia sempat ditunjukkan Jasper pada tahun 1921 ditawari menjadi profesor filsafat di Heidelberg. Dan Jasper pun menerima karena ini adalah kesempatan Jasper mengembangkan keinginannya, menggeluti dunia filsafat. Tulisan dan buku psikologi desprez antara lain. Yang pertama, ada di ide universitas, buku ini disulis Jasper setelah dianggap menjadi profesor di bidang filsafat pada tahun 1923. Yang kedua, ada di ide situasi, merupakan diagnosa kebudayaan barat sekitar tahun 1930. Karya-karya ini dicerbitkan pada tahun 1931. Dalam buku ini, Jasper menuliskan situasi kondisi kebudayaan masyarakat barat. Yang ketiga, ada filosofi filsafat tahun 1932, merupakan karya besar dan karya utama filsafat kardiotis dan merupakan dasar dan pemikiran filsafat kardiotis. Yang ketiga, ada filosofi terdiri dari tiga jenis, yaitu tentang orientasi dunia, filsafat yang menerangi eksistensi dan trisendesi atau metafisika. Yang keempat, ada ferun unesitensi tahun 1935. Yang keempat, ada existensi filosofi tahun 1938. Yang keenam, ada existensi filosofi terdiri dari tiga jenis, yaitu sumbangan kekirakan tentang masalah Jerman tahun 1946. Ya, Bu. Mohon dicek ya, yang disampaikan sama Pak Makalah sama tampilan di layar. Ya, Bu. Ini lagi apa, Bu? Sudah lanjut, Dimas. Baik, Bu. Karena ini ditulis atas pemikirannya, atas adanya Perang Dunia II, dalam buku ini dituangkan pemikiran justice mengenai usaha-usaha untuk membangun Jerman baru dan demokratis. Yang ketujuh, ada Pondor Warhead tentang kebenaran tahun 1947. Yang keelapan, ada psilopisi atau logika filosofi di tahun 1948. Yaitu, tarangan ini berisi analisa dimensi-dimensi kebenaran. Jerman, Jerman menamai dengan peri kontrol logi, adilan mengenai transsendensi yang melingkupi kita. Arti kata Yunani, pesikciin melingkupi, mengelilingi. Yang ke-9, ada Form Ursprung Unzeit der Bitscheid, asal dan tujuan sejarah. Tahun 1949, karya ini merupakan bagian pertama gagasan kerja stres mengenai sejarah filosofa seluruh dunia. Yang ke-10, ada Delphysipologie, kepercayaan filosofis, tahun 1948. Dalam karya ini, karya stres mencoba untuk merumuskan isi minimal kepercayaan akan Allah. Yang ke-11, ada Psikologi C Autobiography, tahun 1960, merupakan karya autobiografi filosofis. Yang ke-12, Psikolar Unwell, nasib dan kenda pada tahun 1967. Yang ke-3, ada latar belakang pemikiran kerja stres. Kerja stres, sosok eksistensi yang berani mengingatkan fenomena pada zamannya. Kelelasan merupakan angan-angan yang selalu menghantri pikiran kerja stres. Hal ini, kelihatan dalam kehidupan masyarakat jas stres yang berada di hubungan kehidupan laut yang bebas. Di mana, jas stres mempunyai banyak pemikiran dengan laut. Bagi jas stres, laut menjadi simbol prasendensi karena laut adalah ruang di mana segala sesuatu yang dapat bergerak dengan bebas. Karena di laut juga tidak ada pegangan ataupun fundemen. Selain itu, jas stres melihat laut menjadi simbol kebebasan karena tidak ada keterkaitan apapun. Banyak fungsi percapat jas stres yang diambil dari konten laut. Misalnya, cakrawala, melayang, terdampar, keterbukaan, yang meringkupi, kekepian, keluarkan, dan dijangkarkan dalam keabadian. Di alek terdampar, jas stres atas kondisi sosial masyarakat di Jerman, gejolak pikirannya serta berbagai kesinggungan antara pemikiran, sebut sebelum telah mengantarkan jas stres pada pemikiran eksistensialisme, yaitu tentang kepribadian keberadaan manusia sebagai subjek yang ada berada di dunia. Dan itulah dari penyelaskan materi kelompok 6. Kalau ada kekurangnya, kami minta maaf. Terima kasih. Saya terima kasih kepada kelompok 6 yang telah membacakan materinya. Di sini langsung saja saya membuka sesi kritik dan saran dari teman-teman semua. yang memberi kritik dan saran, saya persilahkan. Saya batasi waktunya selama 5 menit. Apakah teman-teman ada yang memberikan saran dan kritiknya? Diperbolehkan juga untuk mengetik di chat Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, tampaknya tidak ada teman-teman semua yang memberikan kritik ataupun sarannya kepada kelompok 6. Baiklah, saya akan langsung saja membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 6, dipersilahkan. Izin moderator, saya mau bertanya. Baiklah, kepada saudari Revina, dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin moderator. Terima kasih atas izin moderator. Saya Revina Febri Yulita dengan NIMP 2030306054 ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari Carl Jasper, sosok tokoh filsafat eksistensi yang berani mengungkapkan fenomena pada zamannya? Nah, kebebasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Revina yang telah bertanya. Apa yang mendasari Jasper untuk mengungkapkan kebebasan fenomena pada masanya? Baiklah, apakah dari teman-teman yang lain ada untuk bertanya? Izin moderator, saya mau bertanya. Baiklah, kepada saudari Nur Sadia, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, Bu, saya Nur Sadia, NIMP 2030306038 ingin bertanya kepada kelompok 6 yaitu, tadi kompok 6 menyebutkan bahwa Jasper banyak mengambil contoh kunci filsafat dari konteks laut seperti cakrawala, melayang, terdampar, keterbukaan yang melingkupi, kesepian, keluasan, dan diyangkaran dalam keabadian. Jadi pertanyaan saya adalah, sebutkan contoh kunci filsafat dari Jasper tersebut seperti yang disebutkan tadi dalam cakrawala, melayang, chat hanya meminta satu dari salah satu contoh tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Sadia yang telah bertanya. Baiklah, kepada teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok dalam karya-karya, dalam filsafat Nikolai Bardai. Dia adalah seorang tokoh eksistensi. Bisa dijelaskan apa saja pemikiran yang telah disumbangkan dalam filsafat eksistensi tersebut? Karena yang saya lihat di sini, cuma karyanya yang ditulis, bukan pemikirannya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, ini dari teman kita yang nonton live YouTube. Dia ingin bertanya, yaitu saudara Shirley, yaitu coba jelaskan maksud dari masyarakat kolektif dan mekanis tersebut. Kenapa Jaspers dipecat oleh kaum nazi dan siapa kaum nazi tersebut? Itulah pertanyaan dari Shirley untuk kepada kelompok enam. Baiklah, di sini saya akan mengambil empat pertanyaan terlebih dahulu. Baiklah, kepada pemateri dipersilahkan untuk menjawabnya. Baiklah, mereka ikin bertanyaani dan berj saya lanjutkan tentang perop itu. Baiklah. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kondisi sosial historis itu sangat mempengaruhi mereka ya, kalau Anda lihat kedua tokoh filsafat yang kita bahas hari ini orang yang sangat berkelas ya berasal dari keluarga yang bukan keluarga biasa mereka sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, kalau berdaya tadi maaf si Bu, kempat bilang ini karena jaringan ya jadi kalau berdaya itu kan keturunan bangsawan dia memiliki setengah darah Perancis dan datang dari level level tinggi kebangsawanan Perancis dan Rusia ayahnya itu seorang terpelajar yang sangat dipengaruhi oleh Voltaire jadi mereka memang dari keturunan ilmuwan ya terus menganggap ayahnya si berdaya pada menganggap dirinya pemikir bebas dan sangat skeptis terhadap agama dan ibunya berdaya itu merupakan seorang yang ortodok sejak lahir dan lebih katolik dibandingkan dibandingkan ortodok dalam kekristenannya jadi Anda lihat ya kenapa sih para tokoh yang kita bahas ini melihat agama itu kayaknya kok tidak tidak apa ya tidak pro terhadap agama seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu kita harus lihat kondisi sosial historis saat mereka hidup apalagi Jasper misalnya Jasper itu hidup di zaman Nazi tadi ada yang bertanya Nazi itu apa sih sayang sekali kalau tidak tahu tentang Nazi ya Nazi itu kan salah satu rezim yang berkuasa di Jerman yang sangat membunuh kaum Yahudi jadi semua semua orang Yahudi dianggap oleh Nazi sebagai manusia yang harus dimusnahkan Nazi itu rezim penguasa ya yang membunuh secara besar-besaran kaum Yahudi di Jerman nah Jasper ini dia adalah keturunan Yahudi dia coba kita lihat biografinya ya Jasper itu lahir di Jerman Utara pada tahun 1883 Jasper itu ayahnya seorang ahli hukum Direktur Bank dan pemimpin Dewan Kota suasana keberagamaan di keluarganya adalah protestan liberal Jasper termasuk filsuf Jerman yang paling penting pada abad ke-20 tahun 1892 sampai 1902 Jasper mengenyam pendidikan di gimnasium di Oldenburg bersama Rudolf sejak kecil ya menderita paru-paru dan kelemahan jantung jadi memang di saat tahun 1800-an di Eropa TBC itu juga sedang marak ya kalau Anda lihat juga masih di tahun 1900 TBC juga masih marak disana kayak presiden kita mantan presiden kita Pak Habibi juga terkena TBC jadi itu penyakit yang memang berbahaya ya dan penyakit ini dia juga memiliki kelemahan jantung ya si Jasper oleh sebab itu dia tidak senang ikut dalam kegiatan sosial karena penyakitnya karena dia secara fisik lemah di Universitas Heidelberg ya belajar hukum tapi kemudian pindah ke München München itu salah satu kota terindah dan merupakan kota yang banyak orang kayanya di Jerman belajar ilmu kedokteran dan dia akhirnya menjadi psikiater dia menjadi dosen psikologi di Universitas Heidelberg dan diangkat menjadi guru besar dalam bidang filsafat tapi tahun 1933 Jasper dipecat oleh kaum Nazi karena ia secara terbuka menyerang Nazi jadi dia memang bukan Yahudi cuman dia tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran yang di yang di apa ya yang diutarakan oleh penguasa saat itu yaitu Nazi akhirnya ia dikenal pula dikenai larangan publikasi karena dia sangat terbuka dalam menyerang penguasa nah perang dunia kedua itu periode yang amat sulit bagi Jasper dan istrinya banyak tawaran dari luar negeri sebagai dosen tapi istrinya dilarang meninggalkan Jerman pada akhir perang dunia tersebut tanggal 14 April 1945 diputuskan bahwa Jasper dan istrinya akan dibawa ke kamp konsentrasi dan untunglah dua minggu sebelum tanggal tersebut nah kalau dibawa ke kamp konsentrasi seperti yang saya sudah ceritakan di minggu yang lalu kamp konsentrasi itu kamp dimana orang-orang Yahudi itu dikumpulkan dan mereka disuruh kerja paksa seperti kalau di Indonesia dulu kayak kerja rodi tapi lebih kejam ya mereka juga dipiksa makanannya sangat terbatas dan tidak bergizi lalu nanti tiba-tiba makannya banyak konsentrasi itu banyak yang meninggal dunia yang tidak bisa bertahan karena merasa putus asa dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang-orang tersayang mereka orang-orang yang paling mereka cintai keluarga suami istri atau anaknya dibunuh di dalam kamp konsentrasi itu ya ada yang dibunuh disuruh masuk ke dalam satu ruangan yang diberi gas gas yang beracun sehingga mereka mati semua ada yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta api lalu semua orang di dalam gerbong gerbong itu karena dikasih gas air gas beracun akhirnya meninggal dunia nah seperti itulah kejamnya nazi itu yang membuat Jasper juga mengkritisi nazi secara terbuka tapi untungnya sebelum dia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dia selamat karena dibebaskan oleh tentara Amerika coba ibu juga berharap supaya anda connect dengan mata kuliah ini coba anda nonton life is beautiful bagus sekali filmnya tentang bagaimana seorang Yahudi yang dia ditangkap bersama anaknya istrinya juga meninggal dunia istrinya tapi dia tetap berpikir positif dan dia bisa bertahan akhirnya dia selamat di dalam selamat dari apa ya dari camp out zik kalau gak salah ibu itu harus ditonton jadi anda nanti connect sama bagaimana kehidupan orang saat itu membuat mereka akhirnya membenci dan mengkritisi agama habis-habisan kayak misalnya orang Yahudi nanti anda akan belajar juga bagaimana Sigmund Freud misalnya dia juga orang Yahudi yang dikejar-kejar juga dan akhirnya dia benci juga terhadap agama dia memandang agama secara tidak ramah ya karena mereka merasa gara-gara agamalah mereka menjadi dikejar-kejar ya dan harus mati jadi mereka merasa agama itu membuat mereka tidak damai oleh karena itu mereka memandang agama itu dengan cara yang sangat kritis karena penguasa di zaman di zaman mereka hidup juga memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan yang pribadi dan kelompok bukan untuk kepentingan ketuhanan ya tapi mengatasnamakan Tuhan gitu oleh karena itulah pemikiran mereka terhadap agama yang sangat kritis nah setelah perang dunia berakhir Jasper itu mengalami masa kejayaan dia jadi guru besar dan senator universitas tarangan yang dia tulis tahun 1938 sampai tahun 1945 mulai terbit diantaranya Die Psychologie der Welt Stanz Schogen nah karena situasi politik Jerman waktu itu tetap sulit bagi Jasper akhirnya dia menerima undangan pindah ke Basel di Swiss Jerman dengan Swiss itu berdekatan ya mereka satu daratan kalau Eropa itu negaranya bukan negara kepulauan kayak kita tapi mereka daratan yang satu jadi yang membatasi antar negara itu hanya tembok-tembok aja perbatasan antar negara gitu jadi kalau untuk pindah itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang sulit mereka cukup naik kereta api atau naik ke kendaraan darat ya jadi dia pindah ke Basel di Swiss dan disanalah dia akhirnya menjadi warga negara Swiss walaupun dia awalnya orang Jerman ya nah pemikiran-pemikirannya kan gini ya orang itu kalau udah galau udah bingung kebenaran itu apa sih kebenaran itu apa sih akhirnya dia banyak merenung merenung dan perenungan yang dalam itu menghasilkan sesuatu dan karya-karya besar seperti yang ibu ceritakan kemarin ketika mereka galau kenapa sih kok manusia bisa dibunuh kalau anda nonton film-film perang ya coba anda nonton film-film perang kekejaman Nazi terhadap Yahudi dulu mungkin anda juga bisa tonton-tonton film-film perang yang lain misalnya film-film perang bagaimana Amerika menyerang Vietnam sama juga film perang di Indonesia ya kenapa sih orang itu atas nama kekuasaan mengatasnamatkan Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya hanya untuk mengambil kekuasaan yang lebih luas nah akhirnya banyak banyaklah lahir para filosof yang berpikir sebenarnya tujuan hidup itu untuk apa kebenaran sebenarnya itu ada di mana kenapa orang bisa saling membunuh hanya gara-gara sesuatu yang sebenarnya gak logis kan coba anda tonton-tonton film perang itu ya kalau anda lihat orang-orang tentara-tentara yang habis pulang dari perang mereka balik lagi ke keluarganya itu akan menimbulkan trauma yang sangat dalam terus mereka jadi memikirkan tujuan hidupnya apa bagaimana mereka membunuh orang dengan cara yang gemas itu juga mempengaruhi cara berpikir si kedua filosof besar ini juga memikirkan apa itu kebenaran dia terus mencari kebenaran di tengah situasi zaman perang dan nazi yang kejam situasi kebohong kejahatan politik kenapa sih itu dianggap sebagai sangat kejam tadi seperti yang saya ceritakan dan juga kejahatan politik karena cara-cara kekerasan dalam memperoleh kekuasaan itu terlihat sekali ketika zaman perang jadi logika filosofisnya Jasper itu menyelidiki batas-batas asal dan makna kebenaran objek penyelidikan bukanlah ada melainkan pertanyaan bagaimana manusia bisa dan harus berpikir mengenai ada ini memang merabah-rabah kalau menurut Jasper filsafat pertama-tama tidak mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu ada dan atau siapakah saya atau apa yang sesungguhnya yang saya inginkan tetapi pertama-tama harus disadari dulu bahwa manusia berada dalam situasi yang tidak pasti dengannya manusia terbuka bagi berbagai kemungkinan manusia yang sadar dalam situasi demikian ditantang untuk terus-menerus mencari ada sampai didapatkan kepastian akan dirinya hasil penyelidikan mengenai kebenaran dimonumenkan Jasper dalam sebuah buku yang cukup tebal dan diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dengan judul Von der warn head artinya mengenai kebenaran buku ini amat teoritis dan dikatakan sebagai tonggak bagi kebenaran dalam buku tersebut Jasper secara gamblang menjelaskan dimensi kenyataan yang melingkupi manusia yang melingkupi dalam bahasa Jasper atau yang melingkupi mengatasi polarisasi antara ada objek dan ada subjek ada objek adalah ada yang hadir di depanku semua hal yang kupikirkan kukenal atau sesuatu yang diintensionalisasi termasuk diriku yang kuobjekkan ada subjek yang dapat menyatakan akulah karena ia adalah mengada manusia berada dengan pengada yang lainnya tidak dapat diobjekkan dan tidak dapat dikenal seperti kita mengenal apa yang kita objek jadikan objek pengenalan ada subjek dalam bahasa Jasper adalah ada setrip subjek dalam bahasa Jasper adalah eksistensi jadi kita itu ada sebagai subjek bukan ada sebagai objek kegelapan bagi kesadaran manusia karena tidak dapat diobjekkan selalu hanya mengumumkakan dirinya tapi tidak pernah dapat ditangkap sebagai objek meskipun manusia tidak menangkapnya manusia tidak akan mampu menangkapnya karena ia terus-menerus mundur sampai ke batas cakrawala padahal segala hal yang dapat kita kenal hanya mampu dikenali dalam batas cakrawala atau pemandangan kita akhirnya bisa dimengerti dengan jelas bahwa pengetahuan manusia ternyata dilingkupi suatu cakrawala atau horizon coba Anda bayangkan ya kita mengetahui sesuatu itu kan sesuai dengan horizon kita aja sesuai dengan wawasan kita kita tidak akan bisa mengetahui sesuatu di luar jangkauan kita jangkauan kita sama ketika Anda mengalami peristiwa begini ya saya juga pernah cerita bagaimana kalau kita berpikir negatif tentang sesuatu ya biasanya itu juga yang akan menjadi sesuatu yang cenderung kita akan berpikir ke sana tapi kalau kita berpikir positif tentang sesuatu sesuatu itu menjadi lebih gampang dan menjadi lebih mudah horizon yang melingkupi melingkupi pengetahuan manusia belum merupakan umreigvende itu sendiri melainkan hanya ruang dimana das umreigvende mulai nyata orientasi dalam ruang ini tidak bersifat ontologis ini berarti bahwa ontologi tidak mungkin ya mungkin hanyalah periontologi periontologi atau pengetahuan mengenai yang melingkupi dengan kata lain periontologi adalah ajaran mengenai transcendensi yang melingkupi manusia meskipun das umreigvende tidak dapat dijadikan objek tetapi ia adalah pokok dari apa yang kita pikirkan manakala kita tidak berpilsapat atau yang melingkupi dalam tanda kutip menorekan dimensi-dimensi pengetahuan manusia das umreigvende merupakan horizon pemikiran horizon ini selalu hadir tetapi selalu tak tercapai das umreigvende merupakan batas terakhir yang tidak dapat dilewati tidak dapat dikenal dan yang mungkin hanyalah menyelidiki dimensi-dimensinya apa aja dimensi dari das umreigvende itu menurut Jasper ada tujuh dimensi yaitu dasen dasen itu apa manusia yang terus menyadari keberadaannya akhirnya sampai pada kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai awal dan akhir manusia termuat dalam dasen kata dasen dalam bahasa Jerman dimengerti penggunaannya sebagai ada yang nyata dalam ruang dan waktu ada dalam konteks ini adalah kehadiran manusia ada dan habir dalam ruang dan waktu manusia manusia itu mulai dari awal dan akhir dia terumuskan dalam ungkapan manusia yang menyadari keberadaannya seperti kesadaran bahwa saya ada kita ada manusia ada dasen yang melingkupi manusia ini sudah memuat keinginan untuk mengatasi dirinya sendiri untuk melompat ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi dasen hadir dalam kesadaran manusia memiliki dan mengenali perasaannya melingkupi dan lantas bisa mengatasinya kenyataan ini lantas tidak hanya sebatas seperti binatang dan hanya merasakan dan menjauhinya tetapi pada manusia ada kemampuan mengatasinya ada lagi pemikiran penting dari Jasper itu adalah Beustain Uberhaupt atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesadaran umum adalah proses pengalaman atau hidup batin pemikiran objektif atau pengetahuan dan refleksi atas dirinya sendiri atau kesadaran diri pada dasarnya manusia memiliki kesadaran ini ketolak ada adalah kesadaran subjek atau manusia segala yang disadari oleh manusia lantas menjadi ada bagi manusia segala yang belum disadari manusia lantas juga belum ada bagi manusia kesadaran ini berlaku umum bagi semua manusia setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyadari dan lantas sadar bahwa yang ia sadari itu sebagai satu kenyataan yang ada dalam tanda kutip kesadaran ini disebut umum karena berlaku untuk semua orang secara sama kesadaran umum ini tanpa batas dalam arti sejauh ia mencakup segala apa yang dapat dimengerti dan dimaksudkan oleh manusia dimensi berikutnya adalah gaze yang berarti roh dimengerti sebagai dimensi rohani dimensi ini mengatasi tingkat dasen dan beus tains uberhaut roh menciptakan kesatuan dalam pemikiran perasaan dan tindakan melalui ide-ide contoh konkret dari kemampuan menciptakan kesatuan ini yaitu misalnya ide tentang jiwa ide jiwa memberi kesatuan kepada macam-macam gejala psikologis jiwa tidak dapat ditunjukkan tetapi ide jiwa harus diandaikan supaya pemikiran psikologis mendapat struktur nanti dia akan kelihatan bagaimana pemikiran Jasper itu mempengaruhi bagaimana hisikologi selanjutnya pemikiran penting berikutnya tentang eksistensi eksistensi melikupi manusia eksistensi itu transcendent terhadap dasen best one stain urban hope dan gaze karena ketiga das main feinde ini menciptakan ruang yang kemudian diisi dan dihayati oleh eksistensi roh membutuhkan eksistensi sebagai dasar tetapi eksistensi tanpa roh itu tanpa isi eksistensi adalah kebebasan yang diisi eksistensi termuat dalam waktu tetapi segaligus mengisi waktu karena keputusan-keputusan bebas eksistensi menentukan sesuatu untuk selama-lamanya eksistensi adalah inti dari keberadaan manusia diri manusia yang paling asli diri ini adalah dasar tersembunyi dari kepribadian dimensi rahasia dimana manusia menemukan dirinya sendiri dan kebebasannya berikutnya dimensi wealth wealth adalah dunia keseluruhan gejala-gejala manusia mengenal suatu dunia tertentu di dalam dunia kenyataan yang melingkupinya manusia adalah bagian dari dunia manusia hidup dalam dunia tetapi seakan-akan manusia mendekati dunia itu dari luar dunia itu adalah yang lain dari kita meski demikian dunia bukanlah objek dunia melingkupi manusia manusia dengan bebas dalam dunia dan juga bebas terhadap dunia dunia memiliki karakter dasar untuk dapat dipahami dunia harus dapat dipikirkan ini berarti bahwa manusia memiliki kemampuan menemukan kemungkinan jawaban-jawaban atas persoalan dunia dalam elaborasi dunia dalam berikutnya transcendent kita dari kemarin bicara tentang apa itu transcendent transcendent apaan sih nah transcendent menurut Jasper pada satu sisi eksistensi manusia dibatasi oleh wealth atau dunia di sisi lain manusia secara tak terbantahkan juga dipatasi oleh transcendent transcendent adalah das kukmen pende ales kukmen pende pernyataan ini berarti bahwa transcendensi adalah yang melingkupi segala sesuatu yang melingkupi karakter dasar dari transcendensi yaitu bahwa transcendensi akan menghilang kalau manusia mencoba untuk memahaminya pada koridor pemikiran manusia transcendensi adalah ada tetapi sejauh manusia hidup bersama transcendensi transcendensi adalah kenyataan asli kalau kenyataan ini lantas dimengerti sebagai kekuatan yang menuntun manusia kenyataan yang berbicara kepada manusia dan memberikan perintah-perintah ia bisa disebut keilahian dan sebagai pribadi transcendensi pada saat tertentu boleh diberi nama Allah menurut Jasper Allah adalah shiver untuk kenyataan yang tak ternamai shiver adalah sandi atau simbol yang menjadi medium antara eksistensi dan transcendensi shiver-shiver atau sandi-sandi merupakan suatu teks yang ditulis oleh transcendensi dan dibaca oleh eksistensi jadi transcendensi itu adalah sesuatu yang terkait dengan dekat ke roh terus dia akan dekat kepada Tuhan dan yang terakhir itu dimensi per-moon atau rasio merupakan ikatan semua bentuk dari yang melingkupi dalam tanda kutip rasio tidak hanya menjelasi pengertian-pengertian dalam dimensi tidak umum pendek tetapi juga menjadi pengikat diantara mereka rasio memiliki kemampuan menyatukan kembali segala hal yang tercerai-berai ataupun segala hal yang tidak memiliki kesatuan karena rasio memiliki kemauan dan kekuatan yang menyatukan rasio membuka jalan untuk kesatuan karena rasio dengan rasio manusia menemukan kehendaknya untuk mengutamakan kesatuan kemampuan rasio tentu saja kemungkinan kesatuan karena rasio adalah sumber dari logika filosofis rasio tidak bisa dipisahkan dari pengertian pemikiran segala pengetahuan rasio mengelaborasi segala sesuatu dengan alat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan nah jadi bagi Jasper dimensi yang tertinggi itu adalah rasio karena dengan rasio lah manusia akan berpikir ya berpikir tentang transcendensi berpikir tentang eksistensi manusia akan berpikir dia itu ada dan mengada itu tujuannya untuk apa ya ya itu pengantar sedikit dari ibu mungkin pemakalah sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-temannya nanti juga akan dibantu oleh ibu putri ya silakan yulia rahmat baiklah terima kasih kepada ibu langsung saja bagaimana dengan pemateri apakah jawabannya sudah ada kepada pemateri kepada saudari Nurul Zahara dan saudara Dimas baik terima kasih kepada saya akan menjawab jawaban dari pertanyaan Shirley itu pertanyaannya itu tadi kenapa Jasper dikecat oleh kaum nazi dan siapa kaum nazi tersebut yaitu karena kaum nazi merebut kekuasaan politik jadi kerjasper melawan nazi dikecat oleh kaum nazi dan setahun kemudian ia juga dikenai larangan publikasi sedangkan nazi adalah kekuatan politik utama di jaman nazi sejak setahun sekejatuhan Republik Weimar pada tahun 1933 hingga akhir perang dunia dua pada tahun 1945 ketika dideklarasikan Il-Tenggal dan para pemimpinnya ditangkap dan dikenai tubuhan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pengadilan Nur-Nenbrek para pengadilan dan laksanaan partai nazi telah mengangkat sebuah ideologi politik baru biasanya dikenal sebagai nazisme sedangkan pemimpin partai ini adalah Adolf Hitler Hitler dan ideologi nazi ini menekan kemudian ras orang-orang Jerman dan menentikan kaum yang mereka sebut sebagai leben sun diantaranya yaitu Yahudi orang Slavia orang Rom dan homoseksual baiklah terima kasih kepada saudari Nurul sebelum saya kembalikan kepada penanya apakah teman-teman sekalian ada tambahan jawaban untuk Shirley baik tampaknya tidak ada tambahan dari teman-teman saya pulangkan kepada penanya Shirley ini nonton di YouTube ya sepertinya di di baiklah Alhamdulillah Sher sudah paham atas penjelasan penjelasannya baiklah terima kasih kepada saudari Nurul yang telah menjawab pertanyaan Shirley baiklah lanjut kepada pertanyaan selanjutnya baik saya akan menjawab pertanyaan dari Revina pertanyaannya apa yang mendasari kerja pres kebebasan fenomena pada zamannya yaitu kebebasan jawabannya tindakan merupakan bentuk penekanan terhadap kebebasan dan kesadaran eksistensi manusia kebebasan adalah hakikat paling dasar dan eksistensi manusia kebebasan merupakan wujud eksistensi manusia karena dengan kebebasan dapat menentukan pilihan atas tindakannya penciptaan tindakan eratnya kaitan dengan kebebasan atas tidak kebebasan manusia aliran kadariah menggunakan paham free will and free age yang menurun pada aliran mu'tazirah aliran jabariah menggunakan paham fatalism yang menurun pada aliran syariah terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan jawabannya dari revina baiklah terima kasih kepada saudara dimas apakah teman-teman yang lain ada tambahan jawaban untuk revina baiklah mungkin tidak ada tambahan dari teman-teman saya pulangkan kepada saudari revina apakah saudari revina sudah paham baiklah saudari revina telah membalas di kolom chat bahwasannya dia sudah paham dan terima kasih kepada pemakalah terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu, bagaimana dengan kelompok enam, apakah jawaban dari pertanyaan selanjutnya sudah dapat? Terima kasih. Ya, saking berkwikir kelasnya jadi ngantuk ya. Karena yang bahasnya terlalu berat kan? Terima kasih. Biar tidak handing cipta seperti betafakur kita, kan? Ya, Bu. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang menemukan jawaban pertanyaan dari Nur Sadia dan Nazihul? Jangan ditanya ada, tapi kamu sebutin aja. Kamu panggil aja siapa yang mau ditambahkan. Nanti kita dengar juga suara. Baik, Bu. Baik, tampaknya Nurul Iza ingin menjawab pertanyaannya. Iya, izin moderator. Saya ingin mencoba pertanyaan dari saudara Nazihul. Yaitu pertanyaannya itu tadi, apa saja sumbangan pemikiran Nikolai dalam tulisafat eksistensialisme? Baik, disini saya akan menjelaskan eksistensialisme itu adalah tradisi pemikiran tulisafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa Eropa pada abad ke-19 dan ke-20. Dan yang saya pahami itu nilai sumbangan pemikiran utamanya eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan. Tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah otentisitas atau keasdian. Dalam pemahaman seorang eksistensialis, seorang individu bergulau pada apa yang disebut sebagai sikap eksistensialis, eksistensial. Yaitu semacam perasaan disorientasi, bingung, atau ketakutan dihadapan sebuah dunia yang tampaknya tidak berarti atau absurd. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul Izzah. Apakah masih ada tambahan? Kepada Saudari Savana, apakah ada tambahan untuk jawaban dari Nazihul? Baik. Kepada Saudari Revina, apakah ingin menambahkan? Tidak. Baik, langsung saja saya pulangkan kepada Saudara Nazihul. Bagaimana dengan Saudara Nazihul? Terima kasih kepada Nurul Izzah yang telah menjelaskan tadi. Tapi masalahnya di sini, saya menanyakan sumbangan, apa saja pemikiran yang dia sumbangkan dalam selesafat eksistensialisme, bukan definisi dari eksistensialisme. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi sanggahan dari Nazihul. Dia bertanya tentang sumbangan apa yang disumbangkan oleh pemikiran tersebut kepada eksistensialisme. Baiklah, bagaimana dengan Nurul? Bagaimana dengan Saudara Dimas dan Saudari Zahara Setika? Bagaimana dengan Saudara Dimas dan Saudari Zahara Setika? Tunggu sebentar kami sedang mencari, mungkin ada kesalahan tadi. Bolehihat, kami terima kasih. ke bagaimana Zerizim Bolshevik. Anda kalau belajar tentang sejarah dunia, Anda akan tahu bagaimana negara-negara besar itu kan dulu yang bisa menjadi anggota PBB itu kan diantaranya Jerman, Rusia, Perancis, terus Amerika, Cina. Nah, dari negara-negara besar inilah mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Jadi BRDF ini juga sering mengkritik penguasa di saat itu dan dia juga sempat di penjara. Selama dia di penjara, dia akhirnya juga menghasilkan banyak karya. Dia hidup di dalam kondisi perang. Jadi, di zaman mereka hidup itu bukan kondisi damai kayak kita. Jadi, Jerman dengan Perancis itu juga sedang berperang. Rusia dengan Jerman juga sedang berperang. Jadi, mereka itu saling merebut kekuasaan ya. Jadi, penguasanya, pemimpinnya itu sangat haus dengan kekuasaan. Pengen memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, dengan kondisi perang yang seperti itulah, orang-orang hebat ini menjadi sangat kritis terhadap kehidupannya. dia di sini dijelaskan. Artikel yang ditulis oleh BRDF tahun 1913 mengecam Sino de Kudus dan dari gereja Ortodok Rusia. Dia akhirnya, dari tulisan itu, BRDF dituduh menghujat dan hukumannya adalah pembuangan ke Siberia seumur hidup. Perang dunia dan revolusi Bolshevik membuat dia tidak pernah diajukan ke pengadilan. Nah, BRDF ini juga tidak dapat menerima rezim Bolshevik karena totalitarianisme. Ya, karena dia otoriter ya. dan dominasinya terhadap kebebasan individu. Namun, dia tetap diberikan izin untuk mengajar dan menulis. Jadi, di zaman mereka hidup, negara itu benar-benar mengatur cara berpikir orang, mengatur apa yang harus orang tulis. Jadi, akhirnya dengan kondisi penuh tekanan seperti itu, mereka jadinya berpikir tentang apa itu kebebasan. ketidaksukaan si BRDF terhadap rezim Bolshevik mengkristal pada tahun 1919 dengan pendirian akademinya yang dia beri nama Akademi Terbuka Budaya Spiritual atau Free Academy of Spiritual Culture. Akademi ini merupakan sebuah forum baginya untuk mendiskusikan topik-topik yang sedang memanas dan memandang topik-topik itu dari sudut pandang Kristiani. BRDF juga mempublikasikan opini-opininya dalam kuliah umum. Dan setiap hari Selasa ia menjalankan diskusi di rumahnya. Tetapi pada waktu itu agama Kristen dianggap ilegal. Karena kebijakan resmi Partai Komunis adalah ateisme. Jadi, kita lihat juga kehidupan mereka saat itu apa sih. Jadi, negara itu benar-benar mengatur agama orang. Kan Anda tahu, Rusia, dulu Rusia itu kan namanya Uni Soviet ya. Atau rezim Bolshevik itu kan mereka komunis. Kalau di Jerman berbeda. orang di Jerman, kalau orang Kristen, dia aman. Tapi kalau dia orang Yahudi, dia mau dibasmi. Sementara kalau di orang Rusia, kalau kita bukan komunis, kita mau di berangung, di bumi hamung juga. Oleh karena itu, akhirnya para filosofi itu punya pemikiran yang sangat terhadap agama, terhadap eksistensi dan keberadaan manusia. Hidup ini untuk apa sih sebenarnya? Gara-gara agama kita berbeda, kita jadi saling membunuh seperti itu. Nah, akibat dari hal-hal itulah, akibat dari hal-hal itulah, mereka menjadi sangat kritis dan menghasilkan karya-karya besar ya. Dia kan tidak dapat, apa, dia tidak menerima, dia tidak, dia pro, tidak pro terhadap pemerintah atau dia kontra terhadap pemerintah, tapi dia tetap diberi izin untuk mengajar dan menulis. Nah, pada tahun 1920, Bredaev dikukuskan sebagai profesor filsafat di Universitas Moskow, meskipun tidak memiliki kredensial akademik. Pada tahun yang sama, ia dituduh berpartisipasi dalam sebuah konspirasi melawan pemerintah. Kemudian ditahan dan dipenjara. Felix Drersiski, kua DK yang ditakuti datang sendiri untuk mewawancarainya. Rekam jejak Bredaev yang sebelumnya menyelamatkan dia dari tahanan yang lebih lanjut. Karena temannya Lech Hamenev juga hadir dalam wawancara tersebut. Coba Anda bayangkan ya, kenapa sih di jaman perang, di jaman penuh penderitaan, justru lahirlah pemikiran-pemikiran besar. Anda juga coba bayangkan bagaimana hidupnya Soekarno dulu, bagaimana hidupnya Agus Salim, bagaimana hidupnya Tan Malaka, mereka juga kan hidup di jaman perang ya, di jaman ketika Belanda menjajah kita. Itulah mereka menjadi banyak merenung, banyak berpikir tentang kebenaran, banyak berpikir tentang kemerdekaan, banyak berpikir tentang kebebasan, akhirnya lahirlah karya-karya besar. Nah, tahun 1922, pemerintah Bolshevik mengusir sekitar 160 penulis, sarjana, dan intelektual terkemuka yang melawan pemerintahan Bolshevik diantaranya Berdayev. Jadi Berdayev ini salah satu salah satu intelektual terkemuka yang diusir secara keseluruhan mereka bukanlah pendukung rezim SAR maupun kaum Bolshevik. Jadi Rusia juga saat itu kan sedang perang ya, antara Bolshevik sama rezim SAR. Karena mereka lebih suka akan bentuk pemerintahan yang tidak begitu otokratis. diantara mereka termasuk orang yang menuntut kebebasan pribadi, perkembangan rohani, etika Kristen, dan jalan yang dibimbing oleh Nalar dan dipimpin oleh Iman. Mulanya Berdayev dan para imigran lainnya pergi ke Berlin. Tetapi kondisi ekonomi dan politik di Republik Weimar, Jerman, saat itu namanya Jerman itu Republik Weimar ya, menyebabkan dia dan istrinya pindah ke Paris pada tahun 1923. Di sana ia mendirikan sebuah akademi, mengajar, bercerama, bertukar pikiran dengan komunitas intelektual Perancis. Pada masa pendudukan Perancis oleh Jerman, Berdayev terus menulis buku-buku yang kemudian diterbitkan setelah perang. Sebagian setelah kematiannya. Pada tahun-tahun yang dilewatinya di Perancis, Berdayev menulis 15 buku termasuk sebagian dari karya-karyanya yang paling penting. Jadi ya, apa sih kontribusinya Berdayev itu? Anda kalau baca bukunya, bagaimana dia menceritakan tentang apa itu kebenaran, apa itu kebebasan? Dari situlah manusia menjadi mengada. Dia juga meneliti tentang kreativitas yang dia sebut dalam bukunya sebagai eksistensialisme Kristen. Berdayev meneliti kreativitas. Selain itu, dia juga meneliti khususnya kebebasan dari apapun yang mengganggu kreativitas. Riset filosofis ini kemudian melahirkan perlawanannya terhadap sebuah masyarakat kolektif dan mekanis. Apa yang dimasukkan masyarakat kolektif dan mekanis? Dia kan mengkritik masyarakat yang dibentuk oleh penguasa-penguasa yang dari rejim SAR, dari kaum Bolshevik, dari kerajaan Perancis, misalnya dari bagaimana Nazi. Menurut seorang pemikir yang bernama Marko Markovic, Berdayev adalah seorang yang penuh perjuangan, berlawan terhadap seluruh otoritas, seorang yang memiliki jiwa independen dan dalam tanda kutip negatif. Dia hanya bisa menilai dirinya dalam negasi dan tidak bisa menilai apapun tentang dirinya tanpa langsung menegasikannya. Hingga titik di mana dia akan melawan pernyataannya sendiri dan menyerang orang-orang yang tadinya beropini sama dengannya. Jadi kalau orang filosof, para filosof itu kan mereka sangat kritis ya. Jadi apa yang dia pikirkan saat ini, opini-opininya, bisa saja dia kritisi lagi, dia kritisi lagi. Ketika dia sudah beropini, ada orang yang mengikuti opini-opininya, justru dia kritisi lagi. dia yang menurut Brad Dayep penting itu dia mengatakan bahwa masyarakat Rusia tidak mencapai mimpi lama mereka mengenai Moskow, Roma ketiga. Jadi Moskow itu punya cita-cita menjadi Roma ketiga. Anda tahu, kalau Anda belajar sejarah Eropa ya, Roma itu kan adalah salah satu negara ya, kota kecil dia, tapi di situ ada gereja gereja Vatikan. Di sana mereka sangat menguasai belahan dunia. Menurut Brad Dayep, Sarisme Moskow bukanlah Roma ketiga. Jadi Sar itu, Sar di Moskow itu, penguasa Moskow itu juga punya ambisi ingin menjadi Roma ketiga. Konsep Mesianis yang dipegang orang Rusia dapat berujung pada kiamatnya dunia atau pada revolusi. Dan tiba-tiba muncullah sebuah peristiwa menakjubkan dalam takdir orang Rusia. Bukannya Roma ketiga yang terjadi di Rusia, tetapi Internasional ketiga. Dan banyak karakter Roma ketiga turun ke Internasional ketiga. Internasional ketiga juga merupakan sebuah kerajaan suci dan juga didirikan di atas sebuah kepercayaan ortodoks. Internasional ketiga tidak adalah Internasional, tetapi merupakan konsep Nasional Rusia. Jadi mereka tuh berpikir tentang negara, mereka berpikir tentang nasionalisme, berpikir tentang internasional, dan sebagainya. Intinya mereka tuh mengkritik penguasa dan kekuasaan, dan akhirnya mereka berpikir tentang kebenaran, berpikir tentang eksistensi manusia, apa yang dimaksud dengan mengadah, apa itu kebebasan, dan sebagainya. Baik, itu tambahan dari Ibu, silakan dilanjutkan saudari moderator. ini berat banget ya cara berpikirnya kalau kita nggak tahu sejarah dunia, nggak tahu sejarah Eropa, nggak konek. Makanya sering-sering baca ya, baca-baca-baca-baca. Supaya Indonesia juga jangan munggu perang dulu baru muncul pemikir-pemikir psikologi Islam ya. Silakan, Yulia Rahmat. Baiklah, bagaimana dengan kelompok saudara Dimas, saudari Nurul Izzah dan Zaharastika, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, saya akan mencoba menjawabnya lagi moderator. Baiklah, langsung saja Nurul Izzah. yaitu tanya-tanya. Baik, terima kasih moderator. Apa saja sumbangan pemikiran pemikirannya? Jadi, adanya para filsuf yang pendapatnya sangat berbeda dalam memberi sumbangan pemikiran terhadap alam eksistensialisme. Ada dua kata pertama dalam sumbangan pemikiran eksistensialisme. Pertama ada Marcel dan Paul Tillich. Yang pertama ada kelompok eksistensialisme yang teis atau percaya akan adanya Allah seperti Gabriel Marcel dan Paul Tillich. Kedua adalah kelompok eksistensialisme yang teis atau yang tidak percaya akan adanya Allah seperti Albert Camus dan Jan Paul Sartre. Kedua kelompok ini sama giginya dalam mempercayakan pendapat mereka dalam sumbangan pemikiran yang paling masuk akal dan sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Dari tema-tema pokok pembicaraan mereka apalagi usaha mereka dalam mempertahankan pendapatnya dalam sumbangan pemikiran eksistensialisme. Mungkin hanya itu jawaban dari saya moderator saya kembalikan kepada moderator. Baiklah terima kasih kepada saudari Nurul. Apakah rekan kelompok Zahara Hastika dan Dimas ada tambahan untuk pertanyaan dari Nazihul? Bagaimana dengan Dimas dan Zahara? Terima kasih pada moderator mungkin itu saja jawaban dari kami. Baiklah kepada saudari Profifa Hakima apakah ada tambahan? Baiklah langsung saja saya pulangkan kepada Nazihul. Bagaimana dengan saudara Nazihul? Baiklah terima kasih kepada saudari Nurul Ezah. Walaupun jawabannya tidak sesuai poin tapi mau bagaimana lagi kan? Memang mereka tidak tahu jadi di sini saya cuman bisa pasrah bu. Jadi pertanyaannya apa Mada Nazihul? Sumbangan filosofat ya sumbangan pemikiran yang disumbangkan oleh Nikolai Eksitensi 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 Baik Bu Wahid boleh nambahkan dikit Baik Bu Baik Ibu kebetulan juga sedang baca jurnal Profesor Joko sama teman-temannya tentang pemikirannya Jalka Kasper Corona Giazan disini kan apa sumbangan eksitensi yang disampaikan oleh Kal Jasper tentang eksitensi tadi kan apa sumbangannya mungkin dari pertama tadi Baca orientasi pemikiran eksitensial metafisik Jasper banyak dipengaruhi oleh Kierkegaard dan NITES yang sebelumnya namun dia lebih menyespesifikan terhadap eksitensi disini pertama pengaruhnya mungkin dari kehidupan masa lalunya dan juga karena dia mengambil ilmu kedokteran juga itu kan latar belakang pendidikan pengalaman masak kecilnya disini latar belakang pendidikan dan masa kecilnya itu yang mengaruhi pemikirannya Jasper muncul ketika idealisme Jerman mengatasi dikotomi antara penilaian reflektif dan determinasi yang diperliskan Immanuel Kant kondisi ini mempengaruhi pemikiran Jasper dalam membahas tentang kiri situasi atas dengan memadukan aspek sedangkan kenapa dia tadi ada juga yang bertanya tentang kenapa dia konsepnya laut mungkin itu karena dia pengalaman masa kecilnya yang sakit-sakitan dan hidup di pesisir laut itu yang menyebabkan dia menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan pesisir laut dan juga dengan itu sebagai pijakan dalam refleksi keluasan samudera laut bagi Jasper menggambarkan kebebasan sebab di sana terdapat ruang bagi segala sesuatu untuk bergerak dengan bebas tidak ada pegangan dan keterikatan namun laut juga berujung pada kaki langit yang menggambarkan gerak manusia harus berhenti pada transendensi selain itu juga berkaitan dengan eksistensi dan keterbatasan individu menurut Jasper argumentasi Jasper dimulai dengan menunjukkan keterbatasan yang menyebabkan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai keberadaan diri secara utuhnya namun ada dua bentuk keterbatasan manusia yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan situasi di sana dia memandang kedua itu itu mungkin dari segi pemikirannya yang pertama berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan Jasper menunjukkan bahwa pengetahuan manusia bersifat terbatas pengetahuan manusia selalu berada dalam limit-limit polaritas kategori dan antinomi yang menyebabkan manusia tidak dapat menyangkau segala sesuatu artinya terbatas tidak semuanya bisa dilakukan oleh manusia itu menurut dia yang pertama Jasper menegaskan kembali bahwasannya semua antinomi tidak akan pernah memperoleh solusi final sebab dunia dan eksistensi manusia sudah berada dalam antinominical discrete yang bersifat konstitutif itu menurut penulis ini dalam jurnal yang ibu bacakan sekarang yang kedua yaitu keterbatasan situasi keterbatasan tidak hanya terdapat pada pengetahuan tetapi terutama berkenaan dengan situasi yang melingkupi manusia pengetahuan Jasper berhadapan dengan para pasien membawa kesedaran tentang situasi yang membatasi manusia untuk mencapai eksistensinya artinya manusia itu dalam bertindak ada dua keterbatasan yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua yaitu keterbatasan situasi itu menurut Jasper situasi batas terdiri dari dua kategori yaitu situasi batas umum dan situasi batas khusus situasi batas dalam kategori umum yaitu nasib faktisitas kalau menurut dia seperti latar belakang historis jenis kelamin kondisi fisik dan sebagainya Allah pun juga kita gitu telah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya itu menurut yang keterbatasan secara umum situasi batas dalam lingkup khusus meliputi kematian penderitaan perjuangan dan kebersalahan situasi batas menurut Jasper di sini terutama dalam lingkup khusus dapat membuat individu memandang penuh dengan cacat kacau balau itu yang disampaikan Jasper dalam bentuk keterbatasan tersebut dan disanalah nanti manusia bisa melakukan eksistensi dirinya sehingga pemikiran Jasper itu bisa kita lebih diluaskan sebenarnya tidak sampai disana saja tapi bisa kita kembangkan maka seperti yang sampaikan Ibu tadi berharap ada filosofi-filosofi baru di Indonesia yang bisa mengembangkan sebagai filosofi baru gitu mungkin itu sedikit Bu ditanggung kembalikan kepada modelator tidak lagi ya Baiklah terima kasih kepada Ibu Putri bagaimana dengan Saudara Nazihul Baiklah terima kasih kepada Ibu yang telah menambahkan Bagaimana bagaimana kelompok apakah pertanyaan dari Nur Sadia sudah Baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sadia pemikiran filsafat Jasper berakar kuat pada Kegelgar tetapi banyak juga dipengaruhi oleh para filsuf lain seperti Plotinos Spinoza Khan Seling dan Netses Jasper adalah filsuf yang pemikirannya memperlihatkan suatu sistem yang rapi karya Jasper yang paling penting untuk mengetahui pemikirannya adalah filosofi yang ditulis pada tahun 1932 pemikiran Jasper yang paling dikenal adalah tentang sifar-sifar dan situasi batas Baik sekian yang dapat saya jawab Baiklah terima kasih kepada Saudara Nazihul bisakah di di dunia di dunia Baiklah terima kasih kepada Saudara Nazihul Apakah teman-teman ada yang menambahkan Apakah Dimas dan Nurul Izzah ada yang menambahkan untuk jawaban Nur Sadia Apakah kepada Selfie Duinda ingin menambahkan Apakah Saudari Sylvia ingin menambahkan cukup untuk jawaban dari kelompok pemateri dulu Yulia Baiklah bagaimana dengan Saudari Nur Sadia Apakah sudah paham dengan jawaban dari kelompok Kepada Saudari Nur Sadia suaranya tidak terdengar Bisa didengar moderator Bisa Baik Mungkin saya kurang masih belum paham dengan jawaban dari kelompok enam karena tadi menurut saya pertanyaan saya itu contoh dari kunci filsafat Jasper yang diambil dari konteks laut seperti Cakrawala maksud Cakrawala melayang terdampar jadi maksud pertanyaan saya contoh dari salah satu dari konteks laut tersebut tapi tadi saya menangkap jawaban dari kelompok enam tidak ada menyebutkan contoh apakah itu merupakan contoh dari kesepian keluasan atau dan lain sebagainya Baiklah bagaimana dengan kelompok pemateri kepada Saudari Zahara baik udah hilang aja kameranya selain mencoba untuk mencari pertanyaan jawabannya lagi hai hidupkan lagi kameranya wahai Rofidia Tia Shofi Winda jangan-jangan dia udah lagi mencuci atau lagi ngapain kan iya kita ngomong aja sendiri bu Yasinta ini dari tadi hidup sebentar langsung hilang lagi mohon maaf moderator boleh ditanyakan lagi pertanyaannya kok rasanya gak gak sesuai gitu kan coba disederhanakan lagi pertanyaannya karena yang saya lihat kalau seandainya konsepnya konsep pemikirannya dari laut yang pastinya sudah dijelaskan oleh ibu tadi kan tapi kok ada contohnya gitu kan bisa disederhanakan lagi untuk pertanyaannya baiklah terima kasih kepada Nesihul bagaimana pertanyaan dari Nur Sadiyah tadi Nur Sadiyah tadi menginginkan pertanyaannya bagaimana kenapa si Jasper bisa berpikiran seperti itu dan bagaimana contoh pikiran yang bisa mengembangkan pikiran seperti laut Cakrawala dan sebagainya bagaimana dengan Nur Sadiyah apakah seperti itu pertanyaannya ya terima kasih moderator seperti itu baiklah bagaimana dengan Dinas Nur Izzah dan Zahara baiklah bagaimana dengan Nazikul kalau tidak salah yang diminta contoh ya iya contohnya saya baca dari pertanyaannya contoh bukan definisi sementara yang moderator tanyakan kepada dia tadi definisi dari itu kalau sananya definisi otomatis sudah terjawab oleh ibu tadi bukan definisi tapi bagaimana bukan definisinya bagaimana contoh pemikiran yang mendatangkan pemikiran seperti laut dan cakrawala tersebut contoh pemikiran seperti apa yang dikeluarkan dan terciptalah pemikiran laut dan cakrawala tersebut bagaimana dengan lebih tepatnya yang disampaikan oleh Nur Sadiyah itu mungkin kenapa ada pemikiran seperti itu apa penyebabnya dan bagaimana contohnya karena pertanyaan kenapa dan bagaimana itu akan sulit untuk dimengerti makanya Zihul agak bingung kan baiklah maaf kepada saudara kenapa pikirannya itu lebih ke laut tadi ibu jelaskan juga bahwasannya itu mungkin pengaruh dari kehidupan masa kecilnya yang hidup di pesisir laut itu mungkin salah satunya kalau bentuknya itu dia menggunakan istilah-istilah laut itu contohnya gitu mungkin itu sedikit penjelasan menspesifikan apa yang tanya Nur Sadiyah baik dikembalikan lagi kepada saudari Nur Sadiyah bagaimana terima kasih moderator mungkin dengan jawaban dari ibu tadi saya agak sedikit mengerti contoh kunci filsafat dari Jasper tersebut oke boleh ditutup lagi sudah jam 12.20 baiklah dan pertanyaan pun sudah terjawab semuanya terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menampilkan semaksimal mungkin penampilannya pada saat sekarang ini dan terima kasih partisipasi teman-teman semua yang sudah bertanya dan memberi tangkapan kepada jawaban dari materi baiklah saya miliaran sebagai moderator undur diri dan diskusi pada saat sekarang ini ditutup saya kembalikan dengan segala hormat kepada ibu terima kasih sudah sangat aktif sekali dan sangat berhenti berhenti kali ini Yulia Rahmat Sutri thank you very much for your cooperation to moderate this discussion dan terima kasih juga kepada para pemakalah serta kepada audience untuk yang berikutnya ibu berharap bikin powerpointnya agak ini ya lebih menarik lagi itu tadi udah menarik tapi bikinlah lebih menarik berhenti kirim ya ibu lupa itu bayu ini kelas anda atau kelas sebelah ya materi teman anda bayu kelas sebelah itu keren banget asli keren coba dicontoh materi bikin materi yang bagus dan keren itu bukan ibu tapi untuk anda sendiri akan kelihatan usaha kreatifitasnya dan anda sendiri akan bangga dengan karya-karya yang terbaik yang anda buat ya seperti lautan itu anda bebas anda bebas berkreasi yang membatasi kreasi anda itu hanya langit ya yang membatasi kreasi kita itu hanya pikiran kita sendiri aja dan kami juga tidak akan membatasi kayak apa bagusnya semakin banyak ditanya nanti semakin terbatas kreatif itu adalah kebebasan bagi anda dalam membuatnya di dalam materi ini ada membahas tentang apa itu penderitaan apa itu kebebasan semua itu punya makna-makna yang sangat dalam tolong anda baca lagi pemikiran-pemikiran besar dari para filosof besar ini membacanya memang harus hati-hati jangan juga sampai terbuai dan terlena akhirnya sampai akhirnya jadi ateis kondisi sosial historis kehidupan kita saat ini dengan kondisi sosial historis saat mereka hidup itu sejauh berbeda walaupun memang kita tetap mengkritisi pemerintah dengan cara-cara yang sopan mahasiswa itu adalah satu bagian penting dari negara yang menjadi pengkritik dan penilai pemerintah yang objektif jadi anda sebagai mahasiswa juga harus seperti itu berpikirnya tidak hanya sekedar kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang tapi juga harus mengkritisi kondisi sosial historis saat ini dan kita menjadi mahasiswa yang benar-benar mengada dan eksis tidak hanya sekedar status mahasiswa tapi berpikir kita masih kayak anak SMA atau kayak orang tidak kuliah baik ibu ucapkan terima kasih banyak atas semua kerjasamanya ini kita sudah pertemuan ke-6 pertemuan ke-7 nanti ibu bikin google classroom supaya tugas-tugas anda nanti dikirim ke sana soalnya kalau dikirim ke WA hp-nya sudah penuh kalau dikirim ke google classroom itu akan lebih muat dan tidak menyiksa hp saya ya terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan makasih ibu putri yang sudah ikut dalam perkulian ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari perkulian kita kita tutup alhamdulillah alhamdulillah wabilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh live streaming ini udah ditutup ya iya itu kan stream terima kasih selamat menikmati